Sementara itu dari Kabupaten Bengkul Utara, Polemic Objek Wisata Air Terjun Talang Diwo yang berada di Desa Dusun Balam, Kecamatan Air Padang, membuat Dinas Pariwisata Bengkul Utara angkat bicara. Kepala Dinas Pariwisata Mustarani menjelaskan secara administratif, Air Terjun Diwo memang masuk ke dalam dua wilayah kecamatan tersebut. Bahkan kedua perangkat desa yang bersangkutan yakni Desa Balam dan Desa Arga Mulia sudah mendatangi pihak Dispar guna mengajukan proposal dan meminta kejelasan terkait batas wilayah tersebut. Sementara itu Mustarani menambahkan dalam beberapa hari ke depan pihaknya bersama Kabupaten Pemerintahan akan menggelar pertemuan guna membahas sengketa objek wisata tersebut dan berharap masalah ini ada jalan keluarnya. Saya minta fasilitasinya oleh Kabupaten Pemerintahan. Dalam hal ini Pak Sekda Bupati untuk memfasilitasi mereka untuk hadir di disediakan tempat tertentunya nanti kita akan undang untuk membicarakan masalah batas desa mereka. Mustarani sangat berharap kepada warga di kedua desa tersebut untuk tidak menjadikan polemik ini sebagai pemicu terjadinya perpecah belahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dari kontributor Bengkulu Utara Aisyah Dini melaporkan. Terima kasih telah menonton!